Gurun Laut Cekung di Cili adalah dataran gurun yang terbentuk oleh garam putih membentuk permukaan yang luas, mirip seperti gurun salju. Namun, yang menarik adalah bahwa gurun ini bukanlah hasil dari endapan pasir seperti gurun-gurun tradisional lainnya, melainkan dari endapan garam yang terbentuk akibat air hujan yang menguap. Gurun Atacama di Cili merupakan salah satu gurun paling kering di dunia, sehingga air hujan di sini sangatlah jarang terjadi. Namun, ketika air hujan turun, air tersebut mengalir ke dataran gurun dan membentuk kolam dangkal yang disebut laguna atau cecah dalam bahasa Spanyol. Saat air hujan mengisi laguna, garam yang terlarut dalam tanah ikut terbawa dan mengendap di permukaan laguna ketika air menguap. Proses inilah yang menyebabkan permukaan laguna tertutup oleh lapisan garam putih yang mengkilap seperti gurun salju. Namun, hal yang paling menarik adalah saat sinar matahari bersinar terang di gurun Atacama. Di bawah sinar matahari yang intens ini, lapisan garam putih di permukaan laguna mencerminkan warna-warna indah dari langit dan lingkungan sekitarnya. Kondisi sinar matahari yang berbeda-beda pada berbagai waktu dalam sehari menyebabkan perubahan warna dari putih ke merah muda, bahkan kadang-kadang ke warna-warna lainnya seperti oranye atau kuning.